Mereka datang ke negara tujuan dalam rangka memperbaiki hidupnya untuk mencari pekerjaan. Bukankah mereka tidak berkaca diri bahwa mereka juga melakukan hal yang sama, suka mendorong-dorong para pengungsi ini, katanya kalau istilah pengungsi ya. Mana dari pemerintah, sebelum kalian mengayomi rohinya, ayomi dulu warga Indonesia bro. Halo Sobat Netizen, kali ini kita akan melihat lagi informasi-informasi terbaru seputar pendatang gelap dari rohinya. Yang mana memang banyak sekali masyarakat yang penasaran dengan endingnya nanti, seperti apa? Apakah dengan ribuan pendatang gelap ini yang masuk, akan sama jumlahnya ketika mereka diberitakan, dikabarkan, akan dikembalikan? Nah, untuk yang pertama video kali ini kita akan melihat nih ada penjelasan dari polisi, ini pengakuan polisi tersendiri ya. Yang mana ternyata orang yang datang ke Indonesia itu tidak semuanya mengungsi. Yuk kita lihat dulu seperti apa penjelasan dari pihak kepolisian mengenai polisi membongkar sindika tugaan kasus TPPO rohinya di Aceh. Yang tidak memiliki kartu UNHCR, artinya dapat disimpulkan disini bahwa yang terdampar beberapa waktu yang lalu itu tidak semuanya pengungsi yang dari Box Bazar. Kemudian, dari hasil penelusuran kami juga, dari 137 tersebut, ada dua orang yang kami temukan sebagai warga negara Bangladesh, bukan Myanmar. Selanjutnya, mereka ini berangkat dari Box Bazar, bukan untuk mengungsi atau menyelamatkan diri. Dari pemeriksaan, saksi-saksi yang kita tanyakan menerangkan bahwa mereka datang ke negara tujuan dalam rangka memperbaiki hidupnya untuk mencari pekerjaan. Selanjutnya, bila kita lebih dalami pengungsi yang 137 itu, itu ada beberapa yang dibiayai oleh orang tuanya atau keluarganya. Dan orang tua dan keluarganya itu masih di Camp Box Bazar. Jadi, artinya bisa kita simpulkan untuk sementara ini, bahwa mereka bukan dalam keadaan darurat dari negara asal menuju Indonesia, tidak dalam keadaan darurat, dan mereka punya tujuan yaitu mendapat kehidupan yang lebih baik dengan cara mencari pekerjaan di negara tujuan Indonesia. Ya, jadi disini jelas ya, bukan kabar bohong, bukan hanya isu belaka sebagai tanggapan dari para pembela Rohingya ini kan. Katanya, isu membongkar keburukan kelakuan Rohingya ini katanya itu adalah isu-isu hok aja. Nah, ini buktinya benar ya, ini pihak kepolisian sendiri yang mengatakan, jika tidak semuanya yang datang ke Indonesia, orang asing itu, yang ada di kumpulan pengungsi ini, bukanlah pengungsi guys. Dan ini kebanyakan dari Bangladesh. Jadi, yang dari Myanmar itu bisa dikatakan pengungsi ya, belum diperifikasi aja, tetapi dari Bangladesh ini, yang banyak kabur, yang mencari penghasilan di Indonesia. Jadi, ini jelas ya, ini bukan kabar hoax, teman-teman. Disini, polisi terus menyelidiki adanya dugaan-dugaan tindak pelanggaran hukum yang terjadi. Nah, UNHCR disini harus tanggung jawab juga bahwasannya inilah adanya UNHCR yang tetap memelas belas kasihan Indonesia yang menjadikan banyaknya tindak kejahatan ataupun pelanggaran hukum dalam masalah ini. Nah, kemudian disini ada penjelasan dari Prop Hikmanto ya, yang mana? Nah, disini harusnya Australia dan negara Eropa berkaca diri dan UNHCR jangan membebani Indonesia. Nah, jadi disini Australia sebenarnya yang menandatangani dengan UNHCR yang harusnya menerima para pengungsi ini. Lantas kenapa UNHCR diamnya di Indonesia? Segara lain ya, Thailand, mungkin tuh tadi yang disebut Singapura gitu ya, ya mereka sudah tegas, tidak mau. Kita ini kan bukan peratifikasi dari konvensi pengungsi 1951. Pertanyaan kita, kan sebenarnya kita juga bisa dengan tegas, tidak mau. Justru kalau misalnya mereka mau ke Australia, katakanlah ya kita fasilitasi sampai Australia. Karena Australia adalah peratifikasi dari konvensi pengungsi 1951 dan mereka kampiun azazi manusia loh. Jadi, harusnya Australia lah yang bisa menerima mereka. Tapi, kita tahulah belakangan bahwa Australia tuh enggan menerima para pengungsi ini. Bahkan, mereka punya yang namanya trend day policy. Jadi, pertanyaan saya kalau Indonesia mendorong, lalu siapa yang akan marah? Negara-negara kayak Australia, UNHCR, Bukankah mereka tidak berkaca diri bahwa mereka juga melakukan hal yang sama? Suka mendorong-dorong para pengungsi ini, katanya kalau istilah pengungsi ya. Di sini kesimpulannya, negara-negara yang menandatangani dengan UNHCR ini, kebijakan sepakatan itu ya, itu aja menolak. Apalagi kita yang tidak ada kerjasama sama sekali sebenarnya dengan UNHCR ke PBB ini. Nah, inilah ya keanehan-keanehan yang membela kedatangan para Rohingya ini. Oke, jadi di sini Australia ternyata ya, yang harusnya mau menerima karena dia yang benar-benar ada kerjasama ataupun sepakat dengan kebijakan dari UNHCR ini. Jadi, ya seperti itulah ya. Ini informasi yang harus kita tahu. Kemudian kita akan lihat nih dari Kementerian Perdagangan yang ikut berkomentar. Kita tutup, itu saatnya kita perbaiki yang ada dulu. Cukup, cukup. Itu kata Menteri Perdagangan. Sudah cukup untuk membantu Rohingya. Kita fokus untuk membantu warga masyarakat negara sendiri ya. Oke, kemudian di sini juga ada demo dari UNRAS, MPPA, tolak beradaan UNHCR, dan etnis Rohingya. Kita dengarkan sedikit suaranya seperti apa. Nah, ini akan menjadi pembelajaran juga aja untuk bangsa Indonesia agar tidak mudah menerima para pendatang gelap ini. Karena tidak semuanya pengungsi. Meskipun mereka ini ada data-data resmi sebagai pengungsi. Tapi, ternyata banyak penyusup-penyusup di dalamnya yang masuk ke wilayah Indonesia. Yang sepertinya di sini banyak sekali orang dalam yang membuatkan KTP bagi mereka untuk mempermudah mereka ini masuk untuk bekerja di wilayah Indonesia. Kurang tahu tuh ya, apakah mereka ini bekerja di area tambang atau seperti apa. Karena kan kita tidak tahu kalau di kayak tempat-tempat wisata gitu kan nggak ada ya. Sepertinya sih ini lebih tidak kelihatan pekerjaannya. Mereka ini kira-kira kerjanya di wilayah mana gitu. Nah, mungkin buat teman-teman yang pernah melihatnya warga Bangladesh gitu ya. Bukan warga Indonesia yang bekerja di Indonesia itu kerjanya di daerah mana dan sebagainya apa. Tulis aja di kolom komentar yang pasti mereka mencari pekerjaan. Dan kejadian-kejadian ini sepertinya ini sudah lama terjadi ya. Banyak orang masuk ke Indonesia tanpa surat-surat identitas yang jelas ataupun terparifikasi sebagai orang yang sah ya tinggal di Indonesia. Tentunya ini baru diketahui sekarang karena ini masalah sedang viral guys. Sepertinya sih sudah sejak beberapa tahun yang lalu. Kemudian disini juga ada warga Sabang menolak keras pengungsi Rohingya yang berada di Sabang. Kalau pemerintah tidak sanggup pengungsi Rohingya maka kami rakyat akan mengusirnya dengan cara kami. Nah seperti itulah ya tangkapannya. Kemudian disini ada yang berkomentar. Tapi lurah kamu nggak takut itu dengan atasan Pak Gubernur Aceh karena dia welcome buat Rohingya. Ya disini lurah kepala desa kayak itu ya. Lurah kepala desa sama aja. RT juga itu menolak. Tetapi bagian kejabatan atas kayak Gubernur itu menerima. Ya karena pemerintah mungkin ya memberikan mandat kepada Gubernur untuk memberikan mereka tempat pengungsian sementara. Tapi kurang percaya juga masyarakat Indonesia jika mereka ini ditempatkan sementara. Karena yang di Sidoarjo yang 9 tahun itu masih menjadi pertanyaan. Kita selalu mempertanyakan yang 9 tahun itu. Eh surat terbuka buat Bukan HCR. Kita ini anak bangsa. Itu aja masih jadi pembantu di negeri sendiri. Eh lu anak-anakan aja. Bawa warga Rohingya minta pulau disini. Kita aja nih yang orang warga Indonesia. Itu ya. Harus nabung dulu. Harus kerja dulu. Untuk bisa beli tanah. Lalu enak-enakkan aja lu dateng-dateng minta pulau. Jujur ya. Gua dari salah satu nih. Cucu pejuang 45. Ya. Kagak terima bro. Kakek gua perang dulu tahun 45. Ya. Buat ngebelain nih Indonesia. Tanah air kita. Ya. Kok enak-enakan aja lu. Bikin. Iitansi tapi. Buat anak warga Rohingya. Eh. Lu kemanusiaan yang mana? Di Indonesia masih banyak tuh. Rakyat-rakyat yang miskin. Rakyat-rakyat yang kelaparan. Situ enak banget. Dateng dapet duit. Satu juta dua ratus lima puluh ribu. Eh. Sedangkan kita. Kita harus kerja dulu. Baru bisa dapet makan. Kita kerja dulu. Biar bisa ngidupin keluarga. Lalu situ dateng-dateng. Udah tinggal makan aja. Dapet duit. Dapet rumah. Kita bro. Saya aja nih ya. Kerja udah bertahun-tahun. Belum bisa rasanya kebeli tanah. Kenapa? Harga tanah yang semakin mahal. Lasi itu dateng-dateng minta pula buat warah Rohingya. Palak lo taruh mana lo? Gue buka surat undangan nih ya. Buat untuk UNHCR. Temuin gue. Gue gak gak terima bro. Gue juga orang Sumatera. Gue orang Sumatera nih gerem. Lep kayak gitu. Gue aja yang warga Sumatera. Relain merantau. Buat kerja. Cari duit. Buat ngisi perut. Buat makan. Lah mereka dateng-dateng dapet duit. Dapet makan. Sehari empat kali. Kita aja yang makannya sehari sekali. Itu harus dibanding ulang dulu. Kepala jadi kaki-kaki jadi kepala. Buat UNHCR. Gue tantang kalian. Kemanusiaan mana yang kalian jalankan? Karena apa? Saya disini pun juga sebagai mantan relawan. Saya tahu rasanya gimana jadi relawan lo di negeri sendiri. Tapi mana ada instansi yang mendukung? Kagak ada bro. Kita berjalan sendiri. Pakai uang duit kita sendiri. Pakai uang kita sendiri itu semua. Buat ngebantu. Masih banyak masyarakat di luaran sono. Yang kelaperan. Kedinginan gak ada tempat tinggal. Mana dari pemerintah? Sebelum kalian mengayomi rohingnya. Ayomi dulu warga Indonesia bro. Itulah yang dicampaikan oleh kalangan para netizen yang berada di Sumatra. Padahal Bangladesh yang kabur ini kan ke Sumatra ya. Untuk membuat KTP palsu di kota Medan. Entah itu dia bekerjanya akan di daerah Medan juga. Sumatra juga. Dan bekerja sebagai apa. Itu belum terlihat ya hasil penyelidikannya. Yang pasti ini memang harus diselidiki secara tuntas. Tapi disini pihak kepolisian sangat sigap sekali teman-teman ya. Mencari-cari untuk menyelidiki ya. Akar masalahnya seperti apa. Dan apa saja sih masalah-masalah yang ada dalam kedatangan para pendatang gelap ini. Karena semuanya tidak pengungsi. Artinya bukan pengungsi. Nah yang di Sidoarjo pun harus diselidiki sebenarnya. Jadi disini yang menjadi masalah adalah Bangladesh juga ya. Dan yang harus menerima adalah salah satunya Australia. Tadi sudah kita tahu bahwasannya Australia lah yang harus menerima para pengungsi. Tetapi meskipun dia menandatangani tetapi menolak terus mendorong-dorong ke wilayah yang tidak menandatangani. Ya sepertilah kira-kira teman-teman ya. Tentunya kita akan kabarkan terus seperti apa nantinya para pendatang gelap ini. Apakah mereka akan dikembalikan dan kapan akan dikembalikan. Akankah jumlahnya ini sama dengan jumlah yang masuk kemarin. Karena beberapa tahun ini pastinya itu akan ada yang masuk terus guys. Seperti yang dikatakan UNHCR. Dan ada waktu-waktu pelayaran tertentu yang sehingga mereka ini akan semakin banyak masuk ke Indonesia. Nah dengan banyaknya masalah-masalah yang bermunculan tadi. Tentunya disini yang harus didesak adalah UNHCR. Bagus ya masyarakat di wilayah yang terdampak. Dengan pendatang gelap ini mereka ini benar rame-rame menolak para anggota UNHCR. Dan ini tentunya akan membuat mereka juga cemas takut bertemu warga. Ya memang semua itu harus dilakukan ya. Demi menjaga perairan kita agar tidak banyak orang yang masuk. Ya menjadi pertanyaan juga sebenarnya apakah para penyusup ataupun warga Bangladesh yang mencari penghasilan di Indonesia ini dia menetap ataukah akan kembali lagi. Ya meskipun dia tidak menetap. Ini akan menjadi pertanyaan kenapa dia masuk ke wilayah Indonesia tanpa izin resmi. Karena kalau dia kabur masuk ke dalam kumpulan pengungsi ya tentu ini pasti ada sesuatu dong. Tidak mungkin mereka sah bisa masuk ke Indonesia dengan sembunyi-sembunyi seperti itu guys. Ya nanti kita akan kabarkan lagi seperti apa kabar yang terbaru mengenai pendatang gelap dari orangnya. Baik itu Myanmar ataupun juga Bangladesh. Berita terbaru. Terima kasih. Terima kasih.